Harusnya dia mundur, dia menolak, tapi dilakukan sama Ananias. Karena Ananias merupakan orang yang terus berdoa buat Saulus. Dirangkulnya, dirawatnya, dikasih makan, dibantunya, dibimbingnya. Sampai matanya bisa melihat, kemudian diarahkan untuk dibaptis. Dari Saulus berubah jadi Paulus. Hei, kalau orang biadab seperti Saulus bisa bertobat, apalagi orang tua-mu, anak-anak-mu. Gak ada seorang pun yang gak bisa bertobat kalau kita konsisten mendoakan. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa bertobat kalau kita konsisten memberi kasih. Karena ketika yang sempurna datang, yang tidak sempurna akan lenyap. Yang kedua, arti sempurna atau telios. Artinya matang atau dewasa. Matang atau dewasa. Mari kita lihat firman Tuhan. Ayat yang tadi saya bacakan pada saudara. 1 Korintus 13 ayat 11. Kata Paulus, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku berasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku dewasa. Perhatikan ini. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Jadi arti dewasa adalah meninggalkan sifat kanak-kanak. Itu arti dewasa. Mari saya jelaskan siapa anak-kanak-kanak itu. Siapa kanak-kanak itu. Ini dia. Kanak-kanak adalah bayi. Tidak terpelajar. Tidak terampil. Tidak ahli. Pengikut krisis yang jatuh bangun dalam dosa. Itu kanak-kanak. Berarti siapakah kanak-kanak dalam kasih? Ini dia. Mungil kasihnya. Tidak terdidik untuk hidup dalam kasih. Tidak ahli melakukan kasih. Tidak terampil mewujudkan kasih. Pengikut krisis yang jatuh bangun dalam kasih. Berarti siapa yang dewasa? Kuat kasihnya. Terdidik untuk hidup dalam kasih. Ahli melakukan kasih. Terampil memanifestasikan kasih. Pengikut krisis yang tidak jatuh bangun di dalam kasih. Jadi arti dewasa itu konstan dalam kasih. Bukan berarti hari ini kita sabar, besok tidak sabar. Itu kanak-kanak dalam kasih. Dewasa dalam kasih bukan hari ini kita kuat, besok lemah. Dewasa dalam kasih bukan hari ini kita murah hati, besok kikir. Dewasa dalam kasih bukan berarti kita hari ini bisa mengampuni, besok tidak bisa mengampuni. Itu kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan hari ini kita memberkati, besok bisa mengutuk. Eh dari mana bisa perkataanmu bisa melempaskan doa, berkat tapi perkataanmu yang sama bisa melempaskan kutuk. Kepada anakmu, kepada orang tuamu, kepada orang di sebelamu. Oh my God, ini kekanak-kanakan dalam kasih. Kekanak-kanakan dalam kasih. Hari ini kita besar hati, besok iri hati. Apakah Anda cemburu? Lihat orang lain maju. Lihat orang lain lebih diberkati. Atau sebaliknya, Anda justru jadi challenge dan tantangan. Untuk meningkatkan service dan kualitas Anda ketika lihat orang-orang lebih muda muncul. Yang orang-orang sekitar Anda lebih berinovasi. Saudara tahu, yang saya salut dari murid-murid Yesus. Ketika Saulus menganiaya murid-murid Yesus. Bahkan dia merupakan dalang pembunuh Stefanus murid Yesus. Sampai diatur sederimikan rupa. Stefanus waktu di meja pengadilan. Kemudian digiring. Lalu kemudian ditenggelamkan badannya. Di atas jalan. Di depan pintu gerbang. Yerusalem. Sisa kepalanya ada di atas asfal. Lalu kemudian. Saulus idilah. Yang menyuruh. Orang-orang untuk melemparkan dan merajam batu. Memecahkan kepalanya. Diak. 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 Sampai otaknya berceceran. Dia adalah dalang pembunuh murid Yesus. Tapi yang saya salut dari Stefanus. Dia lihat ke atas. Alkitab mengatakan dia lihat kemuliaan. Tapi secara litiatur mengatakan. Stefanus lihat malaikat turun dari surga. Lalu kemudian membungkukkan badannya. Memberikan penghormatan. Kepada martir pertama. Yaitu Stefanus. Siapa dalangnya? Saulus. Waktu itu semua orang Kristen takut sama Saulus. Tapi yang saya salut sama orang-orang Kristen pada waktu itu. Mereka mulai bersyafaat. Dengan konstan mengasih. Dengan konstan berdoa. Dengan konstan buat Saulus agak Saulus bertolak. Seperti yang mustahil. Seperti yang gak mungkin. Ini motor mesin pembunuh umur di Kristus. Ini adalah enjin terorisnya. Tapi siapa yang menyangka. Doa mereka yang konstan. Yang tidak mengutuk Saulus. Yang tidak bahkan mencelakangkan Saulus. Dalam perjalanan Saulus untuk membunuh Petrus. Dia ketemu dengan terang besar. Dan terang itu berkata. Saulus, Saulus. Mengapa seringkali kamu mengandang aku? Dan kemudian. Saulus saat itu buta. Matanya gak bisa lihat karena terang. Karena terang sama gelap gak bisa bersatu. Jadi dia buta. Lalu kemudian Tuhan bicara gini. Kamu jalan. Menuju kota berikutnya. Kamu akan ditolong. Sama murid Kristus. Dia jalan dalam keadaan buta. Dan kemudian. Dia ketemu dengan Ananias. Seorang murid Yesus. Murid Yesus ini. Ini motor. Mesin pembunuh orang Kristen. Harusnya dia mundur. Dia menolak. Tapi dilakukan sama Ananias. Karena Ananias merupakan orang yang terus berdoa buat Saulus. Dirangkulnya. Dirawatnya. Dikasih makan. Dibantunya. Dibimbingnya. Sampai matanya bisa melihat. Kemudian diarahkan untuk dibaptis. Dari Saulus. Berubah jadi Paulus. Hei. Kalau orang biadab seperti Saulus bisa bertobat. Apalagi orang Tuhanmu. Anak-anakmu. Gak ada seorang pun yang gak bisa bertobat. Kalau kita konsisten mendoakan. Tidak ada seorang pun yang tidak bisa bertobat. Kalau kita konsisten memberi kasih. Karena ketika yang sempurna datang. Yang tidak sempurna akan lenyap. Terima kasih.